Selamat datang di training computer vision. Di kasus kita kali ini akan difokuskan untuk fast recognition, untuk sistem absensi kalau praktikal. Tapi sebelum jauh ke penerapan realnya, kita akan coba pelajari dasar-dasarnya dulu penggunaan si library open CV. Karena library open CV ini boleh dibilang kaya dan memang mature. Sudah lama dan memang terkenal untuk library computer vision. Kalau kurang jelas atau kecepatan, bisa diinterrupt nggak apa-apa ya? Oke, jadi mungkin saya akan jelasin dulu. Pertama perihal library open CV itu sendiri. Open CV ini adalah library dari namanya open source computer vision library. Jadi library computer vision, tapi bukan hanya computer vision, di dalamnya juga ada machine learningnya juga, untuk membuat sistem yang cerdas, secara visi, mengenali bentuk, mengenali wajah, mengklasifikasikan benda, ini bisa di open CV juga. Open CV ini sudah 20 tahun, rilis pertama kali oleh Intel di tahun 1999. Dan di sini pertama kali dipublikasikan tahun 2000. Rilis pertama kali ke publik di versi 1.0. Ini baru 2006. Nah ini dulu baru support bahasasi. Dan setelahnya baru ada pengembangan-pengembangan, bahkan ada dinamika seperti dulunya dikelola Intel, sempat berpindah ke ItSense ya, sama Willow Garage. Ini dua maintainer, boleh dibilang ya, paling major, berkontribusi banyak ke open CV. Selama kalau nggak salah diawali tahun 2008 gitu ya, dan di tahun 2016, karena banyak pengembangannya oleh ItSense, nah Intel mengakuisisi ItSense gitu, biar open CV kembali lagi di bawah Intel. Dari sepanjang tahun 2010 sampai 2015 ini, banyak perubahan ya. Lahirnya open CV 2. Dulu saya pertama kali belajar itu open CV 2.0 ya, tahun 2012-an kalau nggak salah. Tahun 2015, rilis open CV versi 3 gitu ya. Tahun 2016, mulai lebih, apa namanya, lebih kaya lagi ada, dia kenalin open CV DNN untuk menjawab kemampuan open CV beradaptasi dengan teknologi deep learning gitu ya. DNN itu deep neural network gitu ya. Nah, selain itu juga ada, apa namanya, javascript bindingnya gitu, jadi klien open CV berbasis javascript. Nah ini, kalau misalkan kita pengen mengembangin web application gitu ya, nah ini bagusnya pake open CV JS gitu ya. Jadi nanti javascript, apa sih, open CV-nya di coding melalui javascript. Terus juga di tahun 2018, ini Intel, ya side by side dengan open CV, merilis open Vino toolkit. Nah ini, dia bisa running bersama dengan open CV DNN ya. terus di tahun 2018, merilis open CV versi 4, lebih banyak modul yang disupport, backend pemrosesan yang disupport, bahkan support untuk GPU processing, artinya nanti pemrosesan citra-nya, atau pengklasifikasian gambar, atau sistem cerdas lainnya berbasis PC, bisa menjadi lebih cepat gitu ya. Dan baru-baru ini di Juli lalu ya, tahun 2020 ini, di open CV ini merilis OAK ya, Spatial AI Powered Device. Jadi hardware kecil, built-in kamera, tapi dioptimize untuk open CV. Jadi si open CV-nya itu running di device kecil ini gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, open CV kan sebenarnya sebatas library gitu ya. ketika dia berjalan di sebuah komputer, sebuah library, ya di pemograman apapun, default-nya itu running, diproses di dalam CPU. Mudahnya kalau ada penjumlahan 1 tambah 1, kali 2 bagi 3 gitu ya, itu diproses operasinya itu di dalam CPU. Nah, CPU, seperti kita tahu, misalkan kalau kita pakai CPU yang 4 core gitu ya, berarti core pemrosesannya ada 4 gitu ya, dan seberapa mampu dia, seberapa cepat dia memproses ya, tergantung dari spek dari prosesor yang kita miliki gitu ya. Seperti yang kita tahu di pasaran, banyak yang prosesor dari yang rendah sampai yang tinggi gitu ya. Tapi lagi-lagi, CPU ini tuh karena memang, apa istilahnya ya, apalagi kalau misalkan pemrosesannya yang berat gitu ya, perlu cepat gitu ya, datanya banyak, nah, di CPU ini bisa jadi bottleneck gitu ya. Jadi, CPU ini bisa dibilang orang dewasa, tapi satu orang. Kalau dikasih tugas satu lemari menu, dia butuh waktu lama juga gitu kan, walaupun dia, si orang dewasa ini tuh pinter gitu. Nah, ada cara lain untuk memproses tugas gitu ya, entah itu melakukan operasi penjumlahan, perkalian, pembagian gitu ya, bisa lebih cepat. Nah, ini kalau kita running di dalam GPU. GPU tuh bayangkan, dia tuh prosesornya kecil-kecil, tapi banyak. Kalau tadi di CPU, katakanlah 4 core gitu ya, di GPU tuh bisa ratusan ribuan core. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena memang, defaultnya kan GPU itu untuk pemrosesan grafis ya, yang mana kita tahu kalau grafis ini kan, dia bermain dengan titik-titik piksel, datanya banyak, pemrosesannya pun juga harus bisa banyak gitu, walaupun memang nggak se-powerful tiap core-nya seperti yang ada di CPU. Jadi, bayangkan GPU itu seperti anak kecil, tapi banyak gitu ya. Kalau di sur, ngerjain tugas yang banyak gitu ya, tugas aderhana yang banyak, efektif, dirunning di GPU. Kurang lebih seperti itu tuh perbedaannya, ketika kita merunning sebuah library, contohnya misalkan OpenGB, di GPU dan CPU. Tentu saja kalau misalkan seperti kasusnya, kita nge-streaming kamera gitu ya, terus kita, tiap frame-nya itu, kita apply algoritm untuk mengklasifikasikan benda gitu ya, jadi dia cari di dalam gambar tiap frame videonya tuh, ada gambar benda apa aja gitu ya, terus dia kasih tampilkan gitu, labelnya, oh ini, apa namanya, hewan apa, oh ini benda, misalkan sepeda, mobil, motor gitu ya. Nah, itu kan dia proses frame by frame. Kalau di CPU bisa batal naik, bisa lambat, tapi kalau misalkan kita lempar ke GPU, bisa smooth, seolah-olah nggak kelihatan ada pemrosesan frame by frame gitu ya. Kurang lebih seperti itu pemrosesan di GPU. Cukup lihat? Sama-sama. Oke. Nah, seperti saya bilang di atas, dari sejarah awalnya, karena memang dia pengembangannya udah lama banget gitu ya, di OpenCP ini support berbagai macam programming language, C++, Python, Java, MATLAB, dan banyak lagi gitu ya. Dan tadi juga disebutin ada JavaScript untuk web programming. OS yang disupportnya bisa di Windows, Linux, bahkan di Android ya, untuk, karena di sini ada Java gitu ya, bisa running di Android apps gitu ya nantinya, dan macOS juga. Dan support hardware acceleration ya, untuk mempercepat pemrosesan, via NVIDIA gitu ya, kalau misalkan kita punya GPU card berbasis NVIDIA, atau OpenCL. Ini kalau misalkan kita punya GPU embedded seperti di ARM ya, kalau di mobile di base tuh, GPU Mali, nah itu bisa support framework OpenCL namanya. Jadi makanya, kalau kita lebih jauh lagi belajar tentang OpenCV, khususnya penerapan di Android, kita bisa accelerate pemrosesan, apa namanya, citranya, dengan menggunakan OpenCL. Tapi itu jauhnya lah ya. Ini brief idea aja, sejauh apa si OpenCV itu bisa menjangkau gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu si OpenCV itu. Jadi, dia dikembangkan sudah lebih dari 20 tahun, pengembangannya sudah lama, dan dia sudah support di berbagai bahasa memograman, di berbagai OS, yang basisnya X86, X64, ataupun bahkan ARM ya, di Raspberry gitu ya, itu juga bisa running. Gitu. Setelah barusan kita intro sedikit tentang, seperti apa itu OpenCV, sejarahnya gimana, dan ya apa namanya, apa aja compatibility-nya, gitu ya. Sekarang kita akan coba masuk, berkenalan dengan, karena ini computer vision ya, PC, itu kita harus tahu dulu nih, yang disebut dengan data visual. Data visual ini, kita sebut saja kalau bahasa Indonesia, biasanya citra digital ya. Nah, untuk awal, kita akan coba berkenalan dengan citra digital, yang sering setiap harinya kita lihat gitu ya, di komputer gitu ya, atau di HP kita gitu ya. Nah, citra digital ini, terdiri dari tiga layar, yang kita sering tahu lah, RGB lah ya. Nah, ada tiga layar, dalam satu citra digital. Tiap layarnya memiliki tinggi dan lebar citra yang sama. Sama seperti yang kita tahu, kalau gambar itu kan, satu citra digital, dia punya tinggi dan lebar. Dan, tapi dia punya layar juga gitu ya. Jadi, bayangkan citra digital itu seperti kertas, ada tiga lembar. Lembar pertama itu adalah katakan layar R, red gitu ya. Lembar kedua, yang tengahnya itu adalah layar green, dan lambar paling belakangnya adalah layar blue. Ketika ketiga layar ini ditumpuk, gitu ya, akan menghasilkan campuran warna yang, kalau secara visual, kita bisa lihat, dia berwarna gradasi yang bagus gitu ya. Tapi, kalau kita pisahkan layar by layar, ini terdiri dari layar warna merah, warna hijau, dan warna biru. Dia bisa mencampur menjadi warna yang bergradasi seperti ini, karena apa ya? Ini balik lagi ke tero pencampuran warna ya. Merah tambah hijau kan, bisa jadi kuning gitu ya. Terus hijau tambah biru, bisa jadi warna apa tuh ya? Kurang lebih seperti itu. Merah dengan biru bisa jadi warna apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga, kita mungkin pernah tahu juga gitu ya, tiap satu titik di dalam gambar itu disebut dengan piksel ya. pada gambar citra digital gitu ya, yang ada di komputer kita, misalkan yang kita simpan di dalam komputer kita, umumnya, dia memiliki nilai sebesar 8 bit. 8 bit ini artinya, satu titik piksel di dalam gambar, memiliki nilai rentangnya antara 0 sampai 255 mentoknya. 0 menandakan warnanya tersebut redup rendah, biasanya gelap gitu ya, hitam. Kalau semakin mendekati 255, semakin terang, semakin putih, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk si nilai piksel dalam citra ya, yang rentangnya antara 0 sampai 255. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup clear tentang konsep citra digital? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah itu juga kita akan coba pelajari sedikit tentang seperti apa gitu citra digital berkaitan dengan ukurannya ya. Nah, ukuran yang standar di citra itu paling rendah misalkan kita tahu ada 320 x 240. Walaupun sebenarnya kalau kita reproduce gitu ya, bisa aja kita crop ke size yang lebih kecil lagi, bahkan misalkan cuma 20 x 20 piksel ya. Tapi ini cuma standarnya aja gitu ya. Standar gambar, ada yang 320 x 24 piksel, 240 piksel, ada 640 x 480 gitu ya. 1280 x 720, ada 1920 x 1080. Nah, dimensi-dimensi gambar ini kenapa harus konsisten gitu ya, biar memudahkan terutama kalau misalkan kita berkaitan dengan data yang dihasilkan oleh kamera gitu ya. Karena biasanya data dari hasil kamera ini size-nya udah sesuai spek gitu ya. Misalkan outputnya 640 x 480 atau size 1280 x 720. kurang lebih seperti itu. Nah, setelah barusan kita tahu sedikit tentang gambar gitu, citra digital, kita tahu di dalamnya itu ada tiga layar, RGB, tiap pikselnya itu rentangnya 0 sampai 255. kita coba akan masuk ke pemograman OpenCV-nya ya. Ada lima hal yang akan kita pelajari malam hari ini. Yang pertama itu tentang bagaimana caranya mengakses nilai piksel gitu ya, yang ada pada gambar. Melihat nilai pikselnya, yang tadi katanya 0 sampai 255, benar nggak sih gitu ya. Terus bagaimana cara membaca gambar, dari local folder gitu ya, dari folder yang ada di komputer kita, biar menampilkan gambar, cara menyimpan gambar ya, cara menyimpan berguna kalau misalnya kita berhubungan dengan device kamera gitu ya, kita bisa save gitu gambarnya. Nah, juga cara membaca, menampilkan, dan menyimpan video gitu ya. Jadi, kita juga di OpenCV dimungkinkan untuk membaca, menampilkan, dan menyimpan video yang ada di local folder komputer kita. Selain itu juga kita akan bermain-main dengan device kameranya. kamera di laptop, kalaupun pakai PC, usahakan ada webcam ya, untuk mendemonstrasikan, dua bagian terakhir, bagaimana capture foto menggunakan kamera, dan bagaimana meng-capture video menggunakan kamera. Oke, kita mulai aja ya, seperti ya, karena kita awalnya ini pakai OpenCV, kita import dulu OpenCV-nya ya. Ini sederhana kalau di Python ya, karena saya anggap sudah paham, basic pemograman Python, OpenCV ini, cara ngeimportnya tinggal import CP2 ya, seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek versi OpenCV yang digunakan, kalau di saya ini pakai OpenCV versi 4.5, kalau di emasnya versi berapa? Sama 4.5 juga. 4.5 ya, nah ini 4.5 boleh dibilang versi paling tinggi lah, kalau fiturnya juga komplit ya, dan juga kita bisa cek lokasi library yang kita pakai ini, si OpenCV ini, di dalam komputer gitu, di mana gitu ya lokasinya, nah ini kalau kita running, CP2.strip-strip-underscore-underscore-file gitu ya, underscore-underscore, ini kalau di saya ini lokasinya ada di sini nih, ini untuk, apa namanya, men-describe, di mana sih lo beli dari OpenCV yang kita gunakan gitu ya, lokasinya gitu ya. Nah selanjutnya kita akan coba baca sebuah gambar menggunakan OpenCV, cukup sederhana, fungsinya itu menggunakan cp2.imred ya, jadi namanya udah kelihatan imred berarti untuk ngebaca gambar, image read. Selanjutnya kita tinggal specify gitu ya, tinggal masukkan nama gambar yang akan kita baca. Nah karena yang tadi didownload sama masnya kan ada file zip, di dalamnya udah ada gambar ya, itu kalau dilihat kan di dalamnya tuh ada lena.jpg ya, kalau dibuka, nah ini ada gambar ini ya, kita akan coba baca si gambar ini yang ada di folder yang pertemuan underscore satu ini ya, nah menggunakan OpenCV. Gimana cara ngebaca gambar barusan? Nah ini kita tinggal pakai fungsi imred, terus kita panggil aja nama gambarnya ya, lena.jpg. Kebetulan ini gambarnya tuh satu lokasi, satu folder dengan si file OpenCV part1.ipinb-nya ya, jadi nggak usah nulisin folder slice apapun. Ini tinggal kita running ya. Nah setelah kita running, ini si gambarnya ini saya tampung di variable namanya img, kita bisa cek tipe datanya, pakai built-in function python type, ini kalau kita lihat di sini ya, gambar yang ditampung di dalam OpenCV ini, dengan tipe data nampi ndri ya. Jadi bisa kita tahu ini, kalau gambar di dalam OpenCV ditampung sebagai matrix nampi ya. Nah karena ini ditampung dalam matrix nampi, kita bisa meng-apply semua metode yang ada di dalam library nampi. contohnya gitu ya, untuk ngecek dimensi matrix gitu ya, kalau di nampi gitu ya, di library nampi, kita bisa menggunakan atau kita panggil property.shap gitu ya. Jadi matrix gambarnya, .shap. Seperti ini kita bisa melihat dimensi dari gambar yang kita baca. Ini ada 344,354,3. Ini itu merupakan tinggi, lebar, dan banyaknya channel. Jadi bisa dilihat di sini tingginya 344 piksel, lebarnya itu 354 piksel, channelnya itu adalah 3. Kalau di gambar yang umum, yang biasa lah ya, yang kebanyakan gambar yang kita punya, channelnya itu selalu 3. Nah ini bisa dicek ya, type shape ini sebenarnya kalau di Python, itu tuple ya. Pernah belajar struktur data Python? Bisa bedain list, tuple, dictionary? Pernah mas. Pernah ya? Oke. Kalau channel 3 itu layar apa? Bukan sih, Pak? Iya, layar. Channel, layar itu adalah hal yang sama lah ya. Bisa kita sebut channel, ataupun layarnya lah ya. Layar R, G, dan B. Kita bisa tuple unpacking seperti ini juga ya. Jadi biasanya ini yang sering digunakan ya, untuk mendapatkan ukuran sebuah citra, kita melakukan tuple unpacking. karena kita tahu si img.shap ini mengeluarkan 3 elemen gitu ya, dalam bentuk tuple, kita bisa unpack menjadi 3 variable seperti ini, dengan pemisah koma. Nah sehingga nanti si H-nya akan memiliki nilai 344, W-nya akan memiliki 354, C-nya adalah 3 gitu ya. Ini kalau saya running. Nah ini saya bisa running seperti ini. Jadi saya tidak perlu manggil lagi img.shap gitu ya. Saya tinggal ya panggil aja variable H, W, C-nya. Saya juga dengan kayak gini, karena sudah tahu height dan width-nya, saya bisa kalikan gitu ya, untuk mencari berapa banyak piksel dalam satu layar gitu ya, dalam satu channel. H kali W, ini bisa ketahuan 121 ribu titik piksel gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah ini banyaknya piksel yang ada dalam gambar. Nah selain barusan yang kita tahu, di Nampi itu kan ada .shape ya, property .shape. Selain itu juga di Nampi kan ada .nbyte ya. Nah ini kita bisa cek berapa banyak byte gitu ya, yang ditampung oleh gambar yang kita baca ini ya, yang kita baca pakai OpenCV ya, dengan memanggil property .nbyte. Nah ini sekitar 365.000-an gitu ya, 365.000-an byte gitu ya. Ini kalau kamu kita convert ke kilobyte, ya bisa dibagi 1024 lah ya. Ini jadi atau sekitar 356 KB gitu ya. Nah kita juga bisa apa namanya, kalau mau ngecek ukuran realnya, bisa pakai library lain ya, ada library OS gitu ya, untuk pembanding ya, dengan yang kita baca barusan, di dalam KL kilobyte-nya. Nah ini kalau di sini, size-nya itu 32 KB ya, kalau di sini 356 ya. mungkin salah perhitungan ya, atau dibagi 1024. Nbyte. Nah pokoknya di sini, dia 32 KB lah ya. Kalau pakai ini ya, kalau ukuran realnya ya, bukan salah perhitungan sih. Karena ketika dibaca jadi matriks ya, si gambar itu kompresinya dilepas. Karena bukan jadi file gambar lagi, tapi melainkan jadi data matriks ya. yang mana kita tahu tiga pikselnya itu ada 8 byte gitu ya. Kalau kita baca pakai library OS, nah ini masih dalam bentuk kompresi. Jadi bisa kelihatan di sini mungkin kompresinya itu 10 kali lipat gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk fisik, bisa jadi memang 32 KB gitu ya. Tapi kalau misalkan kita loading di dalam program, disimpan dalam matriks nanti, itu size-nya bisa menjadi lebih besar ya, berkali-kali lipat. ini contohnya ya 356 KB gitu ya. Nah itu sekedar properti-properti yang dapat kita gunakan untuk menganalisa ukuran dimensi dari gambar ya. Kita juga bisa mengecek berapa banyak dimensinya. Ini harusnya 3 ya, karena kan dia punya lebar, tinggi, dan channel ya. Berarti ini seperti kubus lah kalau matriks IMG ini. Kita juga bisa meng-apply banyak properti nampil lainnya, seperti IMG.min mencari nilai piksel minimumnya. Ini 0. IMG.max mencari nilai piksel maksimumnya. Ini 255 ya. Dengan seperti ini, ini kebukti. kalau 1 piksel di dalam gambar ini nilainya rentangnya antara 0 sampai 255 gitu ya. Kalau citranya 8 bit. Selain menggunakan tadi, apa namanya, HWC tadi ya, ini juga kita bakal bisa cari ukuran atau banyaknya piksel gitu ya, dalam sebuah gambar dengan memanggil IMG.size ya. Nah, ini 365 ribu piksel ya. Kalau ini udah 3 layarnya. Kalau yang tadi H kali W di atas, ini baru 1 layar. Kalau dikalikan 3 ya, 360-an lah ya. Mirip seperti ini. Ini kalau kita hitung manual dengan hasil IMG.size di atas ya, yang kita simpan di variable H, W, dan C. Nah, secara banyaknya piksel itu sama ya. Jadi bisa pakai ini kalau mau simple, tapi kalau memang kita butuh breakdown menjadi H, W, dan C, ya kita pakai IMG.shape. Tapi kebanyakan kedepannya pasti kita sering pakai property ini ya. Di samping property-property yang lainnya seperti IMG, ND, mark, size, dan lain-lainnya ya. Yang sering kita gunakan adalah yang ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Cukup lihat? Kita lanjut ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa di-intrub saja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana tentang kita mengakses piksel. Mengakses nilai sebuah piksel. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita mengakses nilai pikselnya, kita perlu lebih dahulu berkenalan dengan cara mengakses layar di dalam gambar ya. Atau channel di dalam gambar. Seperti yang kita tahu di atas, kalau di dalam sebuah gambar itu terdiri dari tiga channel ya. R, G, dan B. Nah, gimana caranya? Kalau saya pengen ngambil satu channel-satu channel ya. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik numpy slicing. Numpy slicing ini seperti yang di awal kan kita tahu kalau IMG ini size-nya tiga dimensi ya. Jadi dia punya tinggi, lebar, dan kedalaman gitu ya. Sehingga karena tiga dimensi kita bisa akses setiap elemennya itu dengan slicing numpy. Kalau misalkan kita pengen ngeakses satu layar saja, entah itu yang red, green, ataupun blue, kita tinggal tambahkan index slicing seperti ini gitu ya. Setelah matrix IMG-nya. Nah, ini tuh maksudnya apa? Index slicing seperti itu gitu ya. Kalau emasnya belum pernah belajar numpy gitu ya. Nah, index slicing seperti ini tuh mudah. Intinya dia mendefinisikan lokasi di dalam matrix gitu yang pengen kita lihat gitu ya. Karena IMG ini kan ada tiga dimensi, ada lebar, tinggi, dan kedalamannya. Kalau kita tulis titik dua seperti ini, menandakan ini kita pengen akses semua data tingginya ya, secara tingginya. Dan ini yang titik dua kedua menunjukkan kita pengen akses semua data secara lebarnya ya. Nah, elemen ketiga berarti ini kita pengen akses, kan yang sisi channel nih, berarti kita pengen akses channel ke 0 doang. Semua tingginya, semua lebarnya, tapi channel ke 0, berarti satu lembar doang lah, warna lebih seperti itu. Ini cara kita nge-slice sebuah gambar menjadi komponen-komponen channelnya ya. Dengan seperti ini, saya bisa akses ukuran tiap channelnya. Harusnya ini outputnya cuma 344,354 ya. Nggak ada tulisan channel 3-nya lagi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi memang ini udah satu dimensi lah. Kalau kita print aja gitu ya nilainya, ini kita tulis aja IMG gitu ya. Kita print, iseng aja gitu ya, kita lihat matrix image-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada 3 bracket siku di awal ya, menandakan kalau matrix IMG ini adalah dimensinya ada 3 ya, 3 dimensi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini cuma 2 dimensi ya. Cuma 3,44 x 354. Kalau misalkan kita pengen akses layer yang green, gimana caranya? Ini kita tinggal ganti indeksnya jadi 1 ya. Nah, size-nya pasti sama ya, karena seperti tadi definisi di awal, tiap layarnya itu punya ukuran yang sama. Jadi, layar di blue, green, dan red sebuah gambar, size tinggi dan lebarnya itu pasti sama. Nah, ini yang red ya dengan indeks 2. Nah, di sini bisa kita tahu jadinya ya, susunan layar pada gambar itu, dari yang awal indeks ke 0 adalah blue, paling depannya, di tengah ada green, paling belakang ada red. jadi BGR dia, blue, green, red, gitu susunannya ya. Cukup clear? Jadi, susunan, cuma susunan default, gambar di, apa namanya, di OpenCV, itu tuh dia, blue, green, red. Walaupun seperti ini, kita bisa convert, gitu ya. Susunan warnanya jadi RGB, gitu, kalaupun kita mau. Ada metodenya nanti di pertemuan selanjutnya, tentang color space conversion, ya. Gitu. Oke. Selanjutnya setelah barusan, kita bisa akses setiap elemen di, apa namanya, setiap channel, gitu ya, di dalam sebuah gambar, gitu ya. Sekarang kita bisa akses nilai piksel di dalam sebuah gambar, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen akses nilai piksel, bayangkan satu gambar itu kan kayak koordinat Cartesian. Titik piksel di manapun, dia punya lokasi di titik lebarnya di mana, secara X, gitu ya. Di titik tingginya di mana, secara Y, gitu ya. Nah, di sini contohnya kalau misalkan saya pengen, apa namanya, mendapatkan nilai piksel di titik 0,0. Berarti Y-nya di 0, X-nya di 0, Y, X, gitu ya. Ini berapa nilai pikselnya? Ini kalau di gambar lena.jpg tadi ya. Nilai pikselnya itu adalah 82, 73, 183. Kenapa ada 3? Ya, karena kan, seperti saya bilang, di satu gambar itu ada 3 layar. Berarti kalau satu titik pikselnya, berarti ada 3 nilai juga kan. Nilai punya si R, nilai punya si B, dan nilai punya si G. Ini berarti yang B ya, si B-nya nilai pikselnya 82, gitu ya. Ini yang green, 73, ini yang red, 183. Dengan komposisi warna seperti ini, kita bisa tahu ini cenderung warnanya kemerah-merahan ya. Karena ini B, G, R, kan? R-nya lebih kuat ya, lebih besar nilainya. Gitu. Nah, kita juga bisa... Eh, ya? Ya, paham, mas. Oke, clear ya? Nah, kita juga bisa unpacking nilai pikselnya ke dalam sebuah variabel seperti ini, gitu ya. B, G, R. Misalkan ini kita ingin cek di piksel lokasi 200,200 ya. Di titik Y, 200, gitu ya. Secara X lebarnya di piksel ke 200. Nah, ini kita bisa packing, terus kita print formatting seperti ini kalau di Python ya. Nah, ini kita bisa tahu kalau di piksel ke 200,200, R-nya 221, gitu ya. G-nya 118, B-nya 119. Nah, kurang lebih seperti itulah nilai piksel di dalam citra itu ya. Oke, setelah barusan kita tahu ya struktur, terus, apa namanya, banyaknya layar dan nilai piksel di dalam gambar, kita akan coba masuk dengan, apa, ke step bagaimana caranya kita membaca dan menampilkan gambar. Kalau tadi kan ngebaca, terus kita describe aja di dalamnya, kita explore nilai piksel itu seperti apa, cara ngeakses channel itu gimana, gitu ya, menggunakan teknik-tekniknya nampil. Nah, ini sebenarnya nggak perlu diimport lagi karena di atas udah diimport ya, tapi kalau mau di running juga nggak apa-apa. Ini kita bisa baca gambar lagi ya, untuk pengingat lagi, gitu ya, untuk membaca gambar, kita pakai CV2 IMRED. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa tampilkan gambar yang udah kita baca dan kita simpan di dalam matrix IMG ini dengan menggunakan fungsi CV2 IMshow. IMshow ini berarti image show ya. Nah, ada dua properti yang harus kita masukkan. Pertama adalah label window-nya. Ini bebas aja. Kita yang penting isi aja gitu ya. Contohnya MyApp atau mau lena.jpg, tulisan nama filenya juga boleh. Bebas di sini, yang penting kita isi. Terus, dengan pemisah koma, properti selanjutnya adalah matrix gambar yang mau ditampilkan ya. Karena ini saya baca, saya simpan di matrix dengan nama IMG. Berarti ini kalau mau saya tampilkan, saya tinggal tulis IMG seperti ini. Nah, setelah saya imshow, ada, apa istilahnya, ada function lain yang harus saya panggil juga. Namanya itu CV2 White Key ya. Nah, CV2 White Key ini berguna untuk apa? Ini berguna untuk, kan kita udah tampilin gitu ya. Behaviornya gimana nih? Ketika udah ditampilin gambar gitu ya. Nah, ini kita bisa panggil CV2 White Key untuk mengatur behavior si tampilan gambarnya. Bisa jadi misalkan tampilin selama 3 detik gitu ya. Atau tampilkan selamanya sebelum kita klik escape, baru nge-close gitu ya. Nah, ini bisa kita kontrol dengan CV2 White Key. Nah, CV2 White Key ini kita tinggal specify aja indeks angkanya ya di dalam si White Key ya. Kalau kita set 0, menandakan kita pengen display si gambar ini, si lena.jpg ini, itu selamanya gitu ya, sampai ada keypress. Artinya kita pencet button apapun gitu ya, di keyboard. Nah, itu baru nge-close gitu ya. Nah, ini bisa di-achieve dengan menggunakan CV2 White Key 0. Jadi, dia pokoknya bakal baca keypress apapun gitu ya di keyboard. Kalau kebaca, ke-detek, dia langsung nge-close gitu ya. Selanjutnya ini, kalau udah kita panggil White Key, ya kita destroy L window. Untuk nge-close window-nya ya, kalau misalkan, apa namanya, kita selesai White Key. Jadi, struktur dasar untuk menampilin gambar itu selalu 3 ini ya. Diaulih dengan Imshow, untuk menampilkan matriks gambarnya. Terus yang kedua kita panggil CV2 White Key. Untuk menentukan ini mau ditampilkan terus-terusan, sampai nunggu ada keypress dari button, atau kita mau tampilkan selama jeda beberapa detik gitu ya. Terus kita diakhiri dengan destroy L window untuk menentuk window yang kebukanya gitu ya. Ini kita coba run. Nah, ini akan menampilkan window GUI gitu ya. GUI desktop gitu ya. Seperti ini. Kelihatan ya. Nah, label-nya ini My App ya. Seperti yang kita tambahkan tadi di fungsi Imshow-nya. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi, karena CV2 White Key-nya 0, dia display the window infinitely, infinitely, until any keypress ya. Jadi, sebelum kita pencet apapun di keyboard, dia bakal nampil terus. Contohnya, saya pencet huruf B gitu ya. Nah, dia bakal nge-close. Harusnya di sana juga sama nge-close. Nampil gambarnya ya. Nampil ya. Nah, selanjutnya, kan seperti saya bilang tadi di White Key ini, selain untuk kalau bisa kita set dengan index 0 ini, menandakan window infinitely, apa istilahnya, show gitu ya, sampai ada keypress, kita bisa set dengan angka juga. Kalau kita set dengan angka, lebih besar daripada 0, intinya ya. Nah, angka yang kita setkan, menandakan delay, atau istilahnya, di lama, lama waktu untuk menampilkan gambarnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, contohnya ini, kalau di sini kita set 6 ribu, seperti ini gitu ya. Artinya, saya pengen nge-display gambar lena.jpg, selama 6 ribu milisecond ya, dalam satuan milisecond. Kalau milisecond, ke second itu kan berarti dibagi seribu ya. Berarti kalau 6 ribu, ini setara dengan 6 detik. Nah, tapi kalau sebelum 6 detiknya kecapai, kita pencet keypress apapun di dalam keyboard, dia juga bakal nge-close gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, bedanya, kalau di set 0, dia hanya adakan nge-close ketika kita pencet salah satu key di dalam keyboard gitu ya. Kalau kita pakai CV2YK6000, dia akan menampilkan gambar selama 6 detik gitu ya. Tergantung berapa number yang kita spesifikasi disini, kalau 6 ribu berarti akan menampilkan selama 6 detik gitu ya. Tapi dia akan nge-close dengan cara kita klik salah satu button di keyboard gitu ya, kalau sebelum 6 ribu gitu ya. Jadi, kita bisa close lebih awal, sebelum 6 detik tercapai gitu ya. Ini kita bisa show ya. Ini saya biarin. Harusnya setelah 6 detik dia bakal nge-close ya. Nah, nge-close ya. Ini kalau saya lebih singkat, misalkan 3 ribu gitu ya. Nah, ini kalau di saya nge-close ya. Nah, maksudnya silakan ini saya variasiin untuk buktiin ya. Apa namanya? Si white key ini ya. Nah, seperti kalau misalkan dilihat, di atas ini kan saya cuma panggil white key doang. Di sini saya panggil hasil white key-nya itu ke dalam, terus saya simpan ke dalam variable namanya rest ya. Ini bebas saja namanya ya, tapi saya kasihin nama rest, result gitu ya. Terus saya print rest-nya, di sini min 1 ya. Kalau misalkan kita show, show tanpa mencet key press gitu ya, dia outputnya min 1. Selalu kayak begitu ya. Jadi kalau saya set 6 ribu biar agak lama. Nah, ini saya nggak perlu apa pakai key press gitu ya. Kita tunggu sampai 6 ribunya kecapai. Nah, output dari Cp2 white key-nya itu selalu min 1. Tapi kalau misalkan sebelum, apa namanya, sebelum 6 detik ini, katakanlah ini saya lebarin. 8 detik gitu ya. Di 8 detik ini, saya close dengan mencet huruf Q gitu ya. Nah, dia rest-nya berbeda nilainya, 113 gitu ya. Jadi kalau misalkan pun kita pencet karakter lain gitu ya, di keyboard, misalkan kita pencet C gitu ya. Nah, 99 gitu ya. Kalau kita juga pencet huruf lain lagi gitu ya, coba lagi eksperimen gitu ya. Saya pencet huruf A gitu ya. Nah, ini 97. Kok bisa beda-beda gini ya? Ini memang fungsinya didesain seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nge-close si window-nya menggunakan button, dia bakal mengembalikan angka. Angka ini adalah angka apa? Ini adalah angka desimal di asci ya. Pernah dengar? Nah, kalau A itu ada representasi desimalnya, A, misalkan 97, B juga ada, C juga ada. Dengan seperti ini, kita bisa kontrol nih. Misalkan contohnya kita, saya pengen nge-close, kalau misalkan dipencet Q gitu ya. Nah, itu bisa kita detect apa namanya, dari YQ-nya itu karakter apa. Kalau Q ya, saya close gitu, misalkan seperti itu ya. Nah, ini contohnya misalkan kalau mau menampilkan gambar, terus ini saya white key contohnya disini 8 detik aja biar lamaan ya. Saya tampung di rest seperti di atas, tapi disini saya print apa namanya, hasil result-nya ya. Kalau tadi kan masih angka desimal asci-nya ya. Kalau misalkan saya pengen tahu karakternya itu dengan cara kayak gimana. Ini kita bisa convert dengan built-in fungsinya Python, CHR ya. Nah, output-nya adalah karakter representasi desimal ini. Jadi, kalau CHR97, dia output-nya bakal huruf A harusnya ya. CHR97. Nah, A. Jadi, disini kita bisa periksa gitu ya. Ini si user nge-close dengan huruf apa gitu ya. Ini contohnya saya coba running. Kalau saya pencet huruf A, nah, dia bakal nge-print you present A ya. Kalau struktur ini inline if ya. Jadi if, tapi satu baris ya. Jadi, if kalau result-nya itu di atas 0 dan di bawah 127. Kenapa harus di atas 0 di bawah 127? Ini rentang rentang nilai disimal karakter asci yang printable gitu ya. Ada alfabet, angka gitu ya, numerik itu ada di rentang 0 sampai 127. Nah, kalau di luar ini kita sebut aja noun gitu ya. Nggak tahu ini karakter apa. Gitu. Ini cara buat meriksa nyari tahu sebenarnya yang dipencet itu huruf apa. Cukup lihat? Nah, pada intinya sebenarnya disini kita jadi tahu cara untuk nampilin gambar di OpenCV itu ya kita panggil Imshow-nya. Kita panggil CV2 Whitekey dan specify kalau disini kita pengen tampilin dalam beberapa detik berarti specify number millisecond-nya gitu ya untuk ditampilkan. Atau dan terakhir kita panggil CV2 Destroy All Windows ya untuk nge-close window yang Wigui-nya tadi ya. Gitu. Nah, selain menampilkan gambar dengan menggunakan OpenCV seperti barusan ya mas kita juga bisa menampilkan gambar dengan menggunakan library Matplotlib. Pernah menggunakan library Matplotlib? Pernah mas. Pernah? Nah, Matplotlib ini untuk visualisasi data betul. Betul. Itu untuk nge-plot chart ya gitu bisa lah ya. Line chart. Bisanya kayak Pyplot betul ya. Apa istilahnya? Biasanya seperti itu tapi ternyata si Matplotlib ini selain ya kita tahunya untuk plotting gitu ya plotting data kita juga bisa untuk nampilin gambar. Nah, kita tinggal pertama import dulu ya si Matplotlib Pyplot SPLT ini kita panggil kita set Matplotlib inline agar hasil gambarnya itu di show inline di dalam Jupyter Notebook ya kalau tadi kan kayak si OpenCV itu muncul pop-up GUI sendiri ya terpisah dari Jupyter Lab kan tapi kalau di Matplotlib kita bisa set inline seperti ini jadi nanti GUI tampilannya itu bisa di dalam atau di bawah shell yang kita panggil. Nah, ini untuk nampilin gambarnya lebih sederhana kalau tadi si OpenCV butuh 3 baris CV2 Imshow CV2 Whitekey dan CV2 Destro Eye Window gitu ya untuk nampilin gambar di Matplotlib kita cuma panggil plt.imshow img doang ya seperti ini doang baru langsung bisa nampilin gambarnya ini kita panggil ini nge-import dulu ya mungkin makanya agak lama nah disini gambarnya nampil ya di dalam Jupyter Lab Jupyter Notebooknya langsung tanpa kita membuka pop-up WI sendiri tapi disini ada yang aneh ya mas kenapa warnanya jadi biru-biru seperti ini nah kira-kira tau gak kenapa nah ini akibat ini akibat si Matplotlib ini punya susunan warna yang berbeda dengan OpenCV OpenCV tadi susunan channelnya itu adalah BGR ya blue dulu green dan red tapi di Matplotlib berbeda defaultnya dia susunan warna itu adalah RGB jadi ketika di feeding layar BGR dari OpenCV yang kita simpan dalam matrix IMG terus kita pake Matplotlib Matplotlib mengira kalau layar pertama itu adalah layar red nah sehingga makanya output colornya itu jadi kebolak-balik channel blue dianggap channel red nah sehingga yang harusnya warna merah jadi warna biru karena posisi layar merah dan birunya itu ketuker gak sinkron antara yang di Matplotlib dengan yang di OpenCV terus bagaimana caranya biar kita bisa nampilin di Matplotlib dengan benar berarti kita harus ubah susunan layar yang ada di dalam OpenCV yang kita simpan di variable IMG ke dalam format yang dapat ditampilkan oleh si Matplotlib dengan baik nah karena kita tahu si IMG ini susunannya tadi kan BGR defaultnya OpenCV nah kita bisa reverse reverse matrix jadi susunan warnanya itu jadi BGR nah reverse matrix ini indeksnya ini sedikit tricky tapi gak perlu dipusingin nah ini strukturnya seperti ini untuk merubah susunan dari BGR menjadi RGB jadi lembaran layarnya itu yang asalnya BGR di variable IMG kita bisa reverse dengan menambahkan notasi index seperti ini notasi matrix slicing reverse nah sehingga kita disini punya variable baru namanya IMG RGB yang susunannya sudah RGB nah dengan seperti ini harusnya ketika ditampilkan oleh Matplotlib susunan warnanya udah sesuai nah begitu ya nangkep ide-nya ya nah setelah barusan kita tahu si Matplotlib ini ternyata bisa digunakan dengan OpenCV untuk nampilin gambar ya lebih sederhana kalau dibandingkan cuma ada bagian repot-repotnya kita harus reverse matrix seperti ini dulu ini strukturnya selalu seperti ini kalau pengen reverse matrix tiga dimensi tapi ini boleh dibilang lebih enak karena juga inline di dalam Jupyter notebooknya oke selain itu juga kita bisa tampilkan hanya salah satu layar saja ini uniknya nah seperti di atas tadi kita tahu untuk mengakses salah satu layar di dalam gambar kan kita tinggal specify slicing matrixnya titik 2 koma titik 2 terus index layarnya kalau kita pilih 0 berarti kita pengen nampilin yang blue kalau kita pengen kasih indeks 1 berarti yang green kalau kita kasih indeks 2 berarti ini contohnya ingin nampilin yang red ini saya bisa ambil satu layar yang red doang seperti ini saya simpan di varian variable namanya img red terus saya tampilkan pakai matplotlib dengan function pltmshow saya tinggal masukkan aja ini img red ini bisa saya masukkan color mapping gray scale kalau misalkan saya running nah ini saya bisa show satu layar doang layar warna merah walaupun kita tahu ini ada layar red warnanya memang tidak merah tapi warnanya hitam putih begitu pula ini yang green di index 1 dan yang blue di index 0 bisa dilihat kalau layar yang merah itu lebih terang dibandingkan layar yang green maupun yang blue makanya expected atau true color agak kemerah merahan karena kalau kita tampilin per layar pun ini kelihatan kalau layar red itu lebih terang dibandingin color yang green dibanding dengan color yang green ataupun color yang blue nah ini sepintas cara menampilkan gambar di vopen tv cv2 imshow dan menggunakan lib dari matlotlib plt.imshow nah kalau misalkan ini kan tadi ada cmap gray kalau cmap gray ini dihilangin efeknya bakal seperti apa ini karena di matlotlib ini dia bisa nampilin gambar dua dimensi tapi dengan color mapping berbeda macam-macam color mapping dia defaultnya bisa berwarna seperti ini tapi ini cuma satu layar sekali lagi bukan true color tiga channel seperti ini sehingga biar enak kita warnain grayscale seperti ini nah sampai sini cukup lihat cara untuk membaca gambar dan menampilkan gambar oke selanjutnya kita akan masuk ke step ini mungkin sedikit sedikit review pernah ini kita akan review sedikit tentang nampi slicing nampi slicing ini tentu saja digunakan digunakan banyak sangat sering sekali nanti ke depannya nge-crop gambar nge-transform matrik kita atau ngambil beberapa item di dalam matrik gambar ini bisa di-achieve dengan nampi slicing karena ini pakai nampi berarti kita harus import dulu dari nampinya seperti ini kita aliaskan dengan nama np sehingga di bawahnya kita tinggal panggil np. dot apa metode atau fungsin yang ada di python nah ini contohnya kalau di nampi kita ngebikin matriks ukurannya 5 np. range 5 ini out punya dia bakal nge-generate sebuah matriks awalnya 0 1 2 sampai sebelum 5 kita define 5 disini ukurannya 5 ada 5 elemen di dalam array A ini slicing nampi ini seperti apa caranya jadi dengan slicing nampi ini kita bisa specify elemen mana aja yang mau kita ambil di dalam array contohnya disini saya pengen ambil elemen ke 0 sampai elemen ketiga sampai itu pakai titik 2 saya pengen ambil elemen ke 0 sampai elemen ketiga tapi kalau kita teruskan 0 titik 2 3 menandakan saya pengen ambil 0 sampai 1 dan 2 saja 3 nya gak kebawah jadi seolah-olah sampai sebelum angka 3 kita coba lihat bener gak seperti ini tapi kalau misalkan saya ubah jadi 5 misalkan ini dia akan ngambil semuanya kalau saya limit menjadi 2 nah ini cuma 0 dan 1 doang karena sekali lagi ini slicingnya antara 0 awalnya 0 sampai sebelum 2 dan juga kita bisa slicing dengan menambahkan step ini kalau titik 2 nya cuma 1 ini cuma start dan stop tapi kalau kita kasih titik 2 lagi angka setelah ini menunjukkan step slicing contohnya kalau saya slice dari 0 sampai 5 di atas kalau saya tulisin 0 sampai 5 dia akan nampilin semua elemen di dalam matrix yang saya punya tapi kalau misalkan saya specify step nya dia hanya akan menampilkan 0 karena 2 berarti dia loncatin tiap 2 elemen kedua dan 4 jadi bakal ngambil 0 2 dan 4 nah seperti jadi kita slicing dia kasih step di rentang 0 sampai 5 tadi loncat tiap 2 item kurang lebih seperti itu ini sedikit tentang nampil slicing ini notasinya saya simpan disini bisa dengan seperti ini dan bisa juga negatif slicing contohnya tadi kalau yang kita lihat di dalam mat tadi kan untuk nge-reverse matriksnya itu ada titik 2 titik 2 min 1 nah ini adalah indeks reversenya sebenarnya nah disini saya kasih apa namanya sheet sheet nya kalau misalkan titik 2 titik 2 min 1 ini menandakan all item in array reverse jadi kalau contohnya ini saya apply ke si matriks A yang di atas tadi kan kita tahu kalau si matriks A ini isinya itu 0 1 2 3 4 kalau misalkan saya reverse dengan indeks reverse nampingnya seperti ini ini urutannya jadi 4 3 2 1 0 kurang lebih seperti itu ini saya bukukan seperti ini kalau butuh nanti ke depannya nah ini contohnya pencontohannya kalau mau reverse urutannya juga bisa reverse dengan step ini outputnya jadi 1 0 awalnya dari indeks 1 terus juga bisa reverse step min 1 mundur tapi startnya dari 4 4 dan 3 karena 4 ini indeksnya min 3 kurang lebih seperti itu ini sedikit tentang namping slicing karena kedepannya kita akan sering menggunakan namping slicing di computer vision gitu ini juga sebenarnya seperti yang tadi kita bahas di atas itu ada reverse matrix tapi ini mungkin akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya terkait convert color ini saya akan coba tunjukkan sekilas saja selain dengan menggunakan reverse matrix tadi untuk menampilkan gambar dengan cara seperti ini yang susunannya BGR menjadi RGB di OpenCV sebenarnya ada function built-in lagi untuk melakukan reverse matrix tersebut caranya dengan menggunakan function CPT color tapi ini lebih detail nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas dengan seperti ini kita bisa tampilkan juga tanpa harus menggunakan reverse nampi ini cara lainnya selain menggunakan reverse matrix seperti ini nampi slicing seperti itu oke silahkan sekarang kita akan coba ini kan sebenarnya sudah ada nampilin dua bui ya mas seperti ini jadi kalau kita running dia akan nampilin dua layout gambar nah tapi challenge-nya bacanya cuma satu gambar lena aja modify gambar ini tapi nampilin ada dua window gambar lena coba ya mas coba tampilkan si gambar ini menggunakan apa namanya cara show image si OpenCV tapi ada dua window dari satu sumber gambar berarti embed-nya cuma satu kali aja ini yang gak perlu mungkin tambahin satu cell disini nah tapi kita tampilkan dua window untuk menampilkan gambar yang sama nah itu kira-kira caranya gimana berarti ini kita bareng-bareng aja nah kita tambahin sel silahkan masnya coba-coba juga tinggal di myapp2 itu pakai variable img1 aja betul ini tinggal pakai img 1 aja nah ini jadi outputnya bakal menampilkan dua imread nah akan menampilkan dua window dengan gambar yang sama seperti ini ya nah jadi caranya nampilin gambar di OpenCV itu kayak begitu imshow-nya bisa berapa kali tapi white key dan destroy-nya cukup satu kali aja untuk meng-hold si dua gambar yang kita tampilkan kalaupun mau tiga ya tetap aja kita gak perlu memanggil white key dan destroy-nya juga tiga kali bisa jadi seperti ini jadi nanti output-nya akan ada tiga tapi kalau sekali lagi nih kalau ini namanya sama dia tetap bakal ke region red 2 karena bakal nimpah jatuhnya dia uniknya itu berdasarkan window-nya ini si label yang kita masukin kalau berbeda label-nya dianggap tiga window-nya nah jadi result-nya kurang lebih seperti ini kalau untuk icon-icon di GUI ini ada fungsinya ini kan ada icon-icon di atas gambar itu ini aja apa namanya GUI standar GUI aja ini cuma ada yang buat save kalau mau di copy tapi kadang juga oh ini kalau mau di zoom melihat tiap nilai pixel-nya bisa kayak gini kalau mau digeser bisa pakai tanda row kayak begini atau pakai keyboard keyboard-nya gak bisa pakai mouse lebih enak kalau kita zoom in bisa kelihatan ini tiap pixel nilai matrix-nya nilai pixel-nya ini di pixel entah berapa bisa kelihatan X-nya di pojok kanan bawah pojok kiri bawah nilai RGB-nya juga seperti ini oh iya ini tampilan window seperti ini enak sih jadi kita bisa ini contohnya bagian warna putih ini gitu ya kita bisa lihat nah ini kan nilai RGB-nya tinggi ya makanya hasil campurannya itu putih tapi kalau yang warnanya gelap seperti pas di alisnya ini ini pasti rendah nilai pixel-nya nah ini 99 ya di bawah 100 lah ya 99 16 58 ini pasti gelap kalau yang hitam banget itu pasti mendekati 0 kurang lebih seperti itu tapi kalau di kalau kita misalkan running di PyCharm gitu beda-beda ya ini cuman bawahnya jupiter 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 nutupnya betul oke oke mas oke oh biasa running-nya di PyCharm ya pernah belajar sih di PyCharm oke oke sama aja sih iya ini kayak ada window yang belum di close ini kalau bisa dilihat ya ujungnya ini kalau ada bintang ini tandanya kayak ada proses yang masih running gitu ya mungkin masih nampilin gambar atau apa gitu ya ini tandanya bisa dilihat dari sini ini kalau kayak begini ini bisa di interrupt ya kalau di atas ini ini ada kayak tombol interrupt tapi kalau nggak mau cara satu-satunya paling di restart channel tapi kalau di restart channel kita perlu apa namanya perlu import OpenCV-nya lagi gitu kayak istilahnya kita running dari nol lagi cuma import doang kalau ini mau di running juga silahkan oke ini bentar nih ini jupiter lab saya eh jupiter not oh baru running address in use sebentar nih maskarnya harus di close dulu nih jupiter anak onda setelah barusan kita berhasil nampilin gambar gitu ya kita juga bisa save ya kalau nge-save ini gampang banget gitu ya pakai function imwrite ini formatnya sama seperti kita manggil cp2 imshow cuma disini bukan title window tapi nama file yang akan kita save ini kita bisa masukkan nama file-nya contohnya bla 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 dot cpk ini wajib ada extension image-nya ya kalau gak ada dia error karena dengan seperti ini jadi si OpenCV bisa tahu objek apa istilahnya si matrix gambarnya ini akan disimpan sebagai gambar dengan format apa gitu ya ini contohnya kita mau simpan si gambar lena dot cpk kita simpan ulang lagi gitu ya gambar yang sama tapi dengan nama berbeda save lena dot cpk gitu ya kita bisa run seperti ini kalau outputnya udah true ini harusnya disini udah ada apa namanya save lena dot cpk disini ya ini kalau dibuka nah gambarnya masih sama seperti lena dot cpk ya jadi walaupun kita load ke dalam OpenCV kita proses nantinya apapun kita bisa simpan balik gitu ya dengan cara seperti ini cp2 im alright nah ini cara apa istilahnya cara menyimpan gambar di dalam OpenCV cukup mudah ya nah itu yang kita bahas tadi di atas itu mulai dari baca gambar nampilin gambar sama ngesap gambar mas selanjutnya kita akan masuk ke cara ngeplay video ada yang mau tanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke part ini cukup sih mas jelas nah untuk ngeplay video ini sedikit complicated gitu ya cuma gak terlalu rumit juga ya ini kita perlu function video capture ini dengan cp2 video capture ini kita bisa specify file di local disk kita gitu ya folder kalau di dalam folder berarti kita specify foldernya ke file mp4 atau file .av file video yang kita punya yang pengen ditampilkan di dalam open tv nah video capture ini akan nge-create objek video kita simpan di dalam variable namanya cap capture untuk kesingkatan capture nah di dalam cap ini ada function untuk ngecek apakah si frame nya masih available atau enggak gitu ya karena kan video ini kalau boleh dibilang itu kayak sebuah buku gitu mas tiap lembar di dalam bukunya itu ibarat kata gambar satu gambar nah jadi si video itu kayak buku di dalamnya itu terdapat lembaran-lembaran kertas isinya gambar-gambar jadi ketika kita melihat video bergerak mobil jalan orang bergerak di dalam video itu sebenarnya di dalam file di dalam sistemnya itu dia menampilkan frame by frame sampai ke frame terlahir terlahir di dalam videonya nah disini karena kita bisa play video menggunakan opet chivi kita juga bisa akses frame by frame di dalam video tersebut jauh ke depannya bahkan kita bisa apply algoritm untuk face recognition untuk klasify benda gitu di dalam gambar di dalam tiap frame nya gitu ya nah dengan cara seperti ini ini basic building block nya seperti ini nah disini karena seperti saya bilang kalau di dalam video ini terdiri dari banyak sekali frame gambar gitu ya ini kita perlu iterate gitu ya untuk semua frame yang ada di dalam video ini saya pakai fungsi while aja jadi while is open adanya bernilai true gitu ya artinya frame di dalam gambarnya itu tetap ada gitu ya bisa diakses belum berakhir gitu videonya nah saya akan lakuin akan baca frame di dalam tiap videonya frame saat ini dengan function cap.read capture read nah dia akan mengembalikan dua variable rate dan frame kalau rate ini untuk sementara kita abaikan dulu kita fokus di frame nya frame ini apa sih frame ini tuh sama dengan variable img yang tadi di atas kita mainkan ya yang awalnya kita dapatkan dengan menggunakan fungsi imred ya imred cv2 kita simpan di dalam img yang kita tahu ini adalah matriks nampi ya nah di dalam apa namanya video capture juga dia menghasilkan matriks gambar juga tapi disini biasanya kita sebut dengan frame ya biar sesuai konteks merujuk ke dalam frame tiap video ya tapi ini adalah hal yang sama ya matriks nampi juga gambar yang bisa kita tampilkan nah karena tiap frame yang udah kita dapat kita bisa imshow satu frame satu frame satu frame nah kalau udah kita imshow kita bisa apa istilahnya next ke frame yang selanjutnya tampilin lagi next ke frame selanjutnya tampilin lagi terus seperti itu sehingga nanti frame by frame ditampilin dan gambarnya itu bisa bergerak itu kelihatan oleh kita nah tapi disini ada function ini function apa nah ini function untuk mengontrol misalkan kita pengen nge-close videonya kalau kita pencet salah satu key di dalam keyboard ya nah ini bisa kita pakai dengan cara seperti ini ya karena seperti kita tahu ini cv2yc ini kalau kita specify angka disini menandakan ini banyaknya millisecond yang kita pengen untuk nge-hold untuk satu satu frame ini ya contohnya disini kalau kita set 25 artinya si frame ini akan nampil selama 25 millisecond baru di close terus di next ke frame selanjutnya gitu ya tapi kalau misalkan kita disini kita pencet katakanlah huruf Q di dalam keyboard dia bakal kan masuk ke logik yang ini ya dan seperti yang kita tahu si cv2yc ini ketika kita pencetin karakter apapun di keyboard dia bisa mengembalikan decimal value sc nya gitu ya kayak tadi huruf A27 misalkan ya S97 ya nah gimana cara kita dapetin nilai desimal dari karakter yang kita pengen contohnya disini kita masukin Q gitu ya berapa representasi desimalnya ini kita pakai fungsi ORD ya nah kalau tadi kan chr untuk convert dari representasi desimalnya ke karakter kalau kebalikannya ini pakai ORD jadi kita bisa cek kalau yang dipencet dipres oleh kita adalah karakter Q jadi bakal nge-break proses looping ini bakal keluar dari loop terus dia bakal nge-close objek capture nya pakai function chat .release dan nge-close window GUI nya ya jadi dengan menambahkan 2 baris ini kita bisa memungkinkan untuk nge-close video yang ditampilkan sampai sebelum videonya berhenti berhenti berputar ini kita coba kita running seperti ini ini akan tampil window baru seperti ini 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 sebenarnya basic nya itu nampilin frame by frame tapi karena kita cuma hold selama 25 milisecond switch dengan frame selanjutnya sehingga pada akhirnya ini kita bisa melihat gambar bergerak seperti ini gitu ini kalau kita set 25 milisecond berarti dalam satu detiknya itu ada berapa frame gitu yang bisa di deliver ya 25 milisecond 1000 dibagi 25 40 ya 40 frame per second kalau lebih seperti ini ini tapi ada error ini ada error oh ini gara-gara di imshow ya nah ini yang dimaksinya error juga kalau ditunggu videonya sampai akhir nah ini untuk nge-handle ini sebenarnya bisa kita tambahin pergunain si variable red ini tapi untuk nge-close si window yang stuck ini ini bisa gampang aja kita panggil cv2 destroy al window di cell baru kita panggil seperti ini jadi bakal nge-close ya nah ini kita bisa pergunakan si apa si variable red ini untuk mengontrol tadi tuh karena error tadi diakibatkan si frame-nya udah mentok sampai akhir red-nya berarti kan ini dia bernilai boleh-bolehan kalau true berarti frame-nya itu masih aksesibel kalau udah false berarti udah gak aksesibel bisa jadi mungkin result frame-nya itu 0 ya nah ini kita bisa pilih untuk hanya menampilkan ketika red-nya bernilai true nah ini ada di bawah sini ya function-nya jadi bisa kita modify block yang di atas ini dia hanya akan menampilkan gambar kalau status pembacaannya ini bernilai true ya jadi dia akan cobain show gambarnya dan white key ini kalau klik cue ini juga bisa kita tambahin gitu ya kalau dipencet karakter lain contohnya S untuk save ya disini dia manggil fungsi untuk save foto gitu ya pakai aim right ini kita coba ya nah dengan seperti ini harusnya error yang tadi udah gak ada ya karena kita akan menjaga kalau gambar yang ditampilkan ini adalah benar-benar yang result red-nya itu bernilai true artinya gambarnya masih accessible nilai pikselnya size-nya gak 0 gitu ya dan ini juga kita bisa buktikan disini kan kita tambahkan function lain ya kalau kita klik S itu bakal nge-save ya kita klik S nah disini ada ada message feedback foto capture gitu ya harusnya kalau di depannya kita cek disini ada foto from video ya nah ini ada satu frame dalam video yang kita save gitu ya itu bisa kita combine seperti ini jadi yang tadi kita pelajari di apa namanya di cara nge-simpan foto jadi kita bisa simpan di frame manapun yang kita pilih struktur ini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu atau cukup klik mas yang 25 itu bisa diperbesar lagi itu kan FPS ya mas frame per second itu ya betul kalau diperbesar lagi malah jadi lebih patah-patah maksudnya FPSnya jadi lebih rendah karena kan berarti kalau pengen lebih cepat kan FPSnya harus dikecilin betul gak oh iya milisekannya harus lebih kecil artinya nampilin tiap gambarnya harus lebih cepat lebih rapat kalau ini tadi kan kelihatan seperti kayak lebih patah-patah dibandingin di atas nah ini akibat kita panggil CPYK-nya dua kali ini sebenarnya bisa kita wrap aja di dalam satu variable jadi panggil CP2YK-nya kita bisa dengan cara kayak gini kita tampung dulu di variable res gitu misalnya nah baru si res ini yang kita compare jadi manggil CPYK-nya dengan kayak begini cuma satu kali kalau dengan cara barusan itu malah jadi kepanggil dua kali berarti kan ngedelainya berarti dua kali juga kan ini bisa kita modify seperti ini jadi kalau misalkan ini 25 kan tadi kalau dihitung-hitung ya 40 frame per second kalau kita set lebih kecil contohnya 10 ya mas berarti 10 milisecond nampilin tiap frame-nya 1000 dibagi 10 ya 100 fps ya ini harusnya cepat banget ini nah ini jadi lebih kayak di lebih cepat ya karena kita set jadi 100 frame per second jadi kalau misalkan kita set lebih besar contohnya jadi 100 berarti ya berarti ada cuma 10 frame per second yang diproses nah ini jadi lebih lambat lebih patah-patah karena dalam satu detik hanya bisa diproses 10 frame cukup clear ya oke nah setelah barusan kita mengeksplore tentang cara menampilkan gambar struktur sederhananya di OpenCV sekarang kita akan coba cari tahu bagaimana caranya mengcapture foto menggunakan kamera gitu ya mengcapture foto menggunakan kamera sekarang di komputernya ada webcam atau ya built-in webcam gitu ya pakai webcam pakai webcam ya nah dengan struktur yang sama seperti yang cara kita ngeplay video mas kita bisa mengcapture foto ataupun mengcapture video kalau tadi kan cp2 video capture di dalamnya ini kita specify file name seperti ini tandanya kita pengen ngebaca file video ini kan tapi kalau kita specify dengan index number seperti ini contohnya 1 atau 0 nah si OpenCV jadi tahu oh ini berarti si user pengen ngeakses sumber video frame nya itu bukan dari file tapi dari kamera kalau kita set 0 ini menadakan kita pengen ngeakses kamera pertama yang attach di laptop atau di komputer kalau di laptop ini pasti built-in webcam di laptop ya tapi bayangkan kalau misalkan ada satu laptop komputer atau device yang memiliki kamera lebih dari 2 gimana kita pengen ngeakses kamera yang kedua ini kita tinggal ganti jadi 1 jadi index 0 dan 1 ini menunjukkan index kameranya yang terhubung ke laptop jadi kalau misalkan cuma 1 kamera ini pasti indexnya cuma 1 jadi kita bisa pakai video capture dalam kurung 0 seperti ini nah ini caranya juga sama seperti yang kita ngeplay video kita tampung di objek namanya cap karena ini kita pengen capture foto berarti kan kita gak perlu ngelakuin looping kita cuma butuh ambil aja 1 frame di dalam kamera habis itu saya pengen contohnya lakukan apa save atau ngapain ini contohnya saya pengen nge-save tapi saya akan save kalau result rate-nya kalau gambar disini bagus berarti rate-nya ini true kalau rate-nya true saya akan save tapi kalau rate-nya false ini mungkin saya akan print message can't save photo nah diakhiri dengan save .release ini kita coba ini saya pakai kamera webcam saya ini harusnya akan menyimpan file yang namanya myphoto2.jpg myphoto2.jpg yang ini nah tapi kalau di saya ini gelap ya karena mungkin suasana kamarnya kurang terang dimasanya itu kelihatan silahkan dicoba ini saya coba lagi mungkin oke nah ini lebih terang saya nyalain lampu oke nah itu sesederhana itu gitu cara nge-capture foto di dalam OpenCV struktur dasarnya sama seperti struktur dasarnya kita nge-play video jadi sekali lagi kalau kita pengen nge-akses kalau nge-capture foto berarti kita nge-akses kamera ya kita spesifik indeks kameranya disini gitu dan juga kita bisa ya dan juga kalau misalkan kita punya IP kamera ya mas kita juga bisa baca dari video capture ini jadi bukan hanya kamera yang nge-attach di dalam komputer yang nge-proses gitu ya nah ini berguna bayangkan gitu ya kalau misalkan kita running program Pythonnya itu di server gitu ya program OpenCVnya di server nah gak mungkin kan kita sambungin kamera ke server gitu ya tapi sumber sumber data frame gambarnya itu kita apa namanya kita feeding dari IP kamera gitu ya tapi dia cuma support yang protokolnya RTSP gitu ya ataupun juga pakai MJPG streamer juga bisa pakai MJPG streamer juga bisa kalau ada itu masukin masukin IPnya yang di dalam kurung itu iya betul ini tinggal pakai tanda kutip ya RTSP nanti ya RTSP apa gitu ya IPnya blablabla slash stream gitu ya misalkan kayak begitu ya saya juga kalau gak salah ada nih ini di rumah saya ada satu stream tapi MJPG ya 192 ada di sini kalau gak salah eh 7 ya ini saya punya MJPG streamer saya bisa baca di dalam raspberry ya ini untuk CCTV di rumah ini saya bisa baca ini kamera di rumah di rumah saya bisa saya baca dari OpenCV gitu ya ini dengan cara URL streamnya saya lupa streamnya nah ini ya tapi ini pakai snapshotnya nah ini URL streamnya kalau ada benda bergerak itu harusnya nge-streaming ya ini contohnya di atasnya ngeluping terus ya karena ini frame by frame bergerak gitu ya ini saya bisa baca di dalam OpenCV nya dengan cara tinggal masukin aja seperti ini ini saya bisa simpan di myphoto3.jpg ini sudah kesimpan myphoto3.jpg nah disini gitu jadi silahkan nanti kalau punya IP kamera tapi sekali lagi pastiin IP kameranya support yang bisa bisa di expose protokolnya RTSP nya atau juga kalau pun RTSP cari IP kamera yang support MJPG streamer seperti ini contohnya kalau saya dengan seperti ini kan kebayang codingannya ini bisa ditaruh di PC mana atau di server di cloud mungkin juga bisa IP kameranya bisa di mana yang penting IP kameranya aksesibel seperti itu oke clear ya nah setelah barusan bisa capture foto kita juga bisa capture video kalau capture foto cuma sekali cap.read konsepnya sama kalau capture video berarti kan kita capture berkali-kali capture berkali-kali capture satu frame capture satu frame terus kita tumpuk kita simpan jadi satu file nah untuk capture video ini ya sama awalnya cap sama dengan cv2 video capture index kameranya kita masukin disini selanjutnya ini ini tambahan juga ya kita juga kalau melalui kamera kita bisa set dimensi ukuran gambar yang di capture dengan cara nambahin property cap.set ini ada flagnya di OpenCV memang agak panjang susah untuk diingat-ingat cv2.cap property frame width gitu ya untuk ngeatur frame width kameranya ini 320 heightnya ini saya set 240 ini bisa berapapun ya mentoknya adalah dimensi kamera yang apa kapasitas kameranya kan kamera punya berapa misalkan 2MP 3MP 5MP itu mentoknya disana ini kita bisa setting dengan cara seperti ini untuk nge-setting size-nya selanjutnya kita perlu membuat objek namanya itu 4CC 4CC ini kita perlu mendefinisikan video kodek karena kan ketika disimpan sebuah objek rentetan frame gambar tadi kita bisa pilih untuk format apa yang akan kita simpan nantinya misalkan mp4 avi atau apapun ini banyak ini contohnya kalau misalkan kita pengen nge-save dengan formatnya mp4 berarti kita perlu nge-create 4CC untuk mp4 karena di opencp udah ada built-in function-nya kita tinggal pakai aja video writer 4CC untuk mp4 seperti ini dia bakal nge-create 4CC byte 4 byte code untuk specify video kodek nah ini nanti kita gunakan untuk nge-save gambarnya nah untuk nge-save gambarnya ini saya akan bikin objek namanya to out lokasinya itu kita kasih nama out2 .mp4 menandakan ini adalah nama file yang akan kita save kita masukkan 4CC objeknya karena ini saya pengen save sebagai mp4 ini 20 adalah fps berarti 20 fps dan 320,240 adalah dimensi gambar yang di-save ini harus sesuai dengan yang di-capture oleh kamera biar line biar sama ini perlu dihapus bagian ini mas takutnya error cv2 video writer nah kalau sudah ini selanjutnya kita bisa midip-midip dengan cara tadi nge-play yang video kita baca tiap frame-nya cuma disini kita perlu panggil fungsi out-nya kita perlu masukin tiap frame yang dibaca dari kamera ke dalam objek out-nya ini biar nantinya itu bisa disimpan di file namanya output2.mp4 ini caranya nge-yimpan ke video itu seperti ini selanjutnya kalau misalkan mau kita imshow juga boleh ini ke bawahnya mirip-mirip seperti yang tadi nge-play video di bawahnya perlu dicap release untuk nge-close kamera out.release untuk nge-close si objek output-nya ini jadi kalau kita udah panggil out.release si output underscore 2.mp4 langsung kebentuk dengan spesifikasi yang kita desain disini fs-nya 20 dimensi ukuran gambarnya segini dan destroy eye window untuk nge-close karena disini ada opsi kita untuk tampilkan gambarnya ini kita coba running nah tunggu sampai kameranya nyala nah ini contohnya di saya saya mungkin share screen dulu ini hasil capture dari kamera ini saya apa namanya dari video capture ini saya white key 1 artinya 1 frame per second tapi pas di save saya save dengan fps 20 frame per second jadi lebih rendah ini saya bisa pencet key untuk close nah jadi close harusnya si file output underscore 2.mpeper udah ke save ini bisa di klik di tab pertama bisa dibuka di jupiter kalau enggak harus dibuka di video player di lokal harusnya bisa somehow mungkin perlu plugin kita buka ke dalam foldernya ini saya share ini foldernya ini output underscore 2.mpeper yang tadi kita create dengan posisi mpeper video kodec nya untuk mpeper ini kita open pakai video player ini di windows nah ini 20 frame per second seperti ini kalau kita naikin mungkin bisa lebih mulus hasil crop nya tapi karena ini kalau ketajaman karena tadi kita set nya 320 x 240 kurang tajam kurang lebih seperti itu nah seperti itu cukup mas saya lagi coba silahkan di di Nah seperti itu Ya kalau awal ini cukup mudah Tapi konsep awal ini Akan membantu penunjang Untuk di tahap-tahap selanjutnya Terutama cara nampilin video Karena nanti kan Ketika real timenya Ketika di penerapan Misalkan face recognition Kita pengen video real time Terus dia bisa ngasih kotak Di wajah kita Ngedeteksi labelnya Ini namanya siapa Nah ini Jadi konsep di hari ini Boleh dibilang Ya akan selalu kita gunakan Untuk selanjut-selanjutnya Nah ini Property yang tadi Kita pakai ya Chap.set Ini kita cuma pakai Untuk width dan height Tapi sebenarnya ada banyak banget Property yang bisa digunakan ya Kalau dilihat di bagian bawah Ini saya cantumkan Semua property yang disupport Oleh objek capnya ini sendiri Tadi kita cuma pakai dua ini ya mas Nah tapi kalau misalkan Mau nge-adjust frame rate dari kamera Juga bisa disini ya Bahkan nge-adjust 4CC output dari kameranya Juga bisa Bahkan untuk nge-atur Hue, saturation Kontrasnya gitu ya Jadi terutama kalau gambarnya itu redup gitu ya Di kondisi low light Ini kita bisa Adjust parameter-parameter ini Mungkin saya juga kurang paham ya Mungkin kalau orang yang Familiar dengan fotografi Parameter seperti exposure, gain, hue, saturation Dan kontras ini mungkin lebih familiar Tapi ini dari OpenCV ngasih segini ya Ngasih akses sampai segini Dalam untuk memudahkan kita Memanipulasi output dari kameranya gitu ya Untuk nge-atur weight balance gitu ya Rectification dan lain sebagainya Dan setelah itu juga tadi Setelah Tadi kan kita nge-create 4CC untuk MP4 ya Kita juga bisa nge-create Untuk format-format lain ya Seperti H26 codec gitu ya Yang lebih, apa namanya Lebih ringan kalau nggak salah ya Lebih compact kompresinya ya Atau .avi ya Dengan kode DIVX gitu ya Juga bisa Dan masih banyak lagi ya Kalau dicari ini 4CC code itu kan ada Atau format video gitu ya Ada banyak banget gitu ya Ini salah satunya lah ya Sering dipakai MP4, AV Atau H264 gitu ya Nah kita sampai di penghujung Ini Kita recap sedikit ya mas Di awal tadi kita udah Intro sedikit dengan OpenCV Dan kita juga belajar Untuk mengeksplore data matrix pada citra Cara untuk membaca gambar Cara untuk menyimpan gambar Menampilkan gambar Menggunakan OpenCV Badan matut lip Nge-capture image dengan Apa namanya kamera gitu ya Nge-capture foto menggunakan kamera Nge-play video Sampai ini Nge-save Nge-capture video Dan nge-save video gitu ya Menggunakan OpenCV Sampai sini Sebelum kita close Ada yang mau ditanyakan Terlebih dahulu Cukup sih mas Saya pelajarin lagi nanti Kalau ada yang Bingung nanti Bisa saya tanya di Whatsapp ya Boleh-boleh Silahkan ditanyakan Jadi selama training ini Kalau ada yang masih penasaran Atau apa gitu Ini kira-kira kalau kayak gini Gak apa-apa Itu bisa memperkaya diskusi kita Nanti ke depannya gitu ya Jadi barangkali Saya juga mungkin belum tahu Kita bisa tahu gitu ya Terkait hal tersebut Oke Terima kasih banyak Kalau Gak ada yang mau ditambahkan lagi Mungkin untuk malam hari ini Saya cukupkan sekian dulu Terima kasih banyak Selamat malam Siap mas Terima kasih mas ya Sama-sama Sama-sama